Sementara dari Bigetron Red Alliance dan juga GD dan juga Evo, kayaknya mereka masuk dari arah yang berdekatan, dari arah selatan. Bahkan Face Clan dengan Team Secret bergerak secara beriring-iringan. Masuk lebih dalam lagi. Yap, dan Bigetron mendapatkan sebuah tempat yang masih kosong, tapi lagi dan lagi jarak mereka masih belum terlalu jauh dengan GD. GD yang mengamankan shelter, sedikit menjaga di bagian bibir goa yang ada di sekitar shelter dan dengan sangat jelas tadi melihat pergerakan dari Bigetron. Dan kali ini 3-1 setup yang dilakukan oleh Bigetron, di mana Liquid yang menjadi scouter dari Bigetron. Ya, yang bergerak terlebih dahulu untuk membuka jalan ke depan, mencari informasi juga pastinya Vampire kali ini yang mungkin akan berusaha masuk dari arah kanan circle-nya. Nah, di depan mereka sudah ada Eagle juga yang bermain di bagian open field-nya. Swips dengan teman-temannya, gue rasa mereka nggak akan terlalu tergesa-gesa juga. Mengingat mereka masih berada di halaman kedua, pastinya mereka akan bermain lebih hati-hati lagi. Face Clan udah turun gunung juga dari bagian atas, dia masuk dari arah utara. Korpai sudah melihat targetnya di depan sana, ada YG. Ternyata mereka berdekatan sementara nih pas. Ya, ini beberapa tempat yang tadi gue bilang enak kalau misalkan mereka bisa rotasi dengan cepat gitu. Sudah ditempatin oleh Face Clan dan ada satu tim lagi tadi yang mengamankan kompon yang lebih tinggi dibandingkan tempat Face Clan berada saat ini. Kalau kita lihat dari Vampire Stone yang mulai bergerak, membuka jalan kah? Untuk teman-temannya ya, udah mulai dibuka jalan oleh seorang Stone dan kayaknya bakal bertukar posisi. Sementara kalau kita lihat di arah yang lain, Swipe. Wow, dia mencari jalur lain untuk pergerakan dari Vampire. Tadi ngecek arah kanan, terus Stone bilang kirinya kosong. Mereka bakal rotasi melewati belakang dari area prison. Ini tentunya akan membuat mereka survive lebih lama dan tidak terpotong oleh tim-tim lain. Akankah mereka mengambil yang dulunya gudang hejo? Atau mereka masih berpikir untuk bergerak ke arah mana? Tapi ternyata resuming out dari Evos, Micro Boy. Langsung memberikan tembakan ke arah Vampire, membuat Vampire makin ragu. Kemana kan mereka bakal bergerak dan sirkel menuju ke arah Yasnaya. Walaupun cuma setengah Yasnaya yang masuk, tapi dengan sirkel yang seperti ini tentunya ada kemungkinan Yasnaya menjadi tempat pilihan terakhir untuk sirkel-sirkel berikutnya. Gila, ini bakal rame banget sih yang masuk dari arah selatannya. Sementara dari Yasnaya pun gak rasa harga perumahannya akan naik sebentar ya. Pasti bakal banyak yang ngambil gitu loh. Banyak sales tiba-tiba. Iya, tiba-tiba besok harga naik. Oh jadi sekarang ambil dulu gitu kan. Sementara dari Bigetron Red Alliance dan juga Gede dan juga Evos. Kayaknya mereka masuk dari arah yang berdekatan dari arah selatan. Bahkan Face Clan dengan tim Secret bergerak secara beriring-iringan. Melewati perumahan, Korpai bakal langsung ngegas begitu saja. Cuek aja ditembakin, gak penculi. Dan akhirnya tertembak dan tertangkap oleh seorang eyeshot. Maybe dua. Ada satu pemain lagi di bawah belakang kali ini. Toniki yang bakal diincar. Tapi jaraknya terlalu jauh dan tidak ada double pick yang dilakukan oleh pemain Secret. Kalau tadi double pick, saat ini tidak double pick. Dan Vaik pecah di arah lain kali ini. Dari Eagle Esports mereka mendapatkan satu pemain dari APG. Dua bahkan sudah mereka amankan. Bahkan salah satunya Shroud ingin dipulangkan ke dalam lobby. Namun masih tercover dengan beberapa gunungan kecil. Dan what? Para Jin tabrak bosku. Tapi ternyata nge-rem di bagian tengah. Tidak langsung tabrak ke depan. Hanya ingin untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Ke arah pemain-pemain dari APG yang sudah mereka knock down. Yes, dan APG pun terjepit. Bahkan ada BN United juga yang menembaki APG dari sisi yang lain. Bergeser kembali ke arah Face Clan. Yang akhirnya mendapatkan tempat persinggahan. Tapi tempat ini gak terlalu cukup enak juga. Mereka hanya bisa melakukan grouping aja sementara. Dari Tony K dan juga Face Clan. Dan Mr. Five maksudnya. Gak bisa bergerak terlalu jauh. Dan MS Conburi. Ini dia apartemen yang cukup tinggi. Bisa dapetin vision yang cukup luas juga. Ke arah-arah sekitaran mereka. Tim Secret bertelanggaan dengan YG untuk sementara waktu. Ini tinggal tergantung nih bouncing circle-nya ke arah mana lagi. Itu baru gue rasa dari yang di rumah-rumah Yasnaya baru akan menentukan. Mendingan gue keluar apa stay ya. Ya, itu bikin mereka galau sih. Mereka bakal bergerak ke arah mana. Dan GD sedikit mendapatkan tempat di bagian pinggir circle. Dan uuuuh. Vampire bergerak dengan begitu percaya diri. Ada lemparan granat dari Axis. Menghalangi pergerakan dari Vampire. Kali ini swap. Yang ada di barisan paling depan. Dan lihat yang dilakukan oleh pemain dari Axis. Ada satu pemain yang berada di bagian rooftop. Dan ini benar-benar memberikan sebuah informasi penting. Untuk set up seperti apa yang akan diproses. Tapi di arah lain. Dua tim Indonesia bakal bertemu. Ada EVOS. Dan juga Bigetron. Dimana satu pemain dari EVOS. Bahkan dua pemain dari EVOS. Sudah berhasil diamankan oleh Bigetron. Sebuah hal yang tidak ingin kita lihat. Tapi fair play adalah nomor satu. Mau gak mau harus dihajar tentunya. Tapi ada fight di arah yang lain lagi. Kali ini masuk. Bahkan empat fight di arah empat titik yang berbeda, Jel. Dan fightnya semua pecah di bagian bibir zonanya. Penjagaan play zone yang begitu ketat dari semua tim. Membuat semuanya sedikit kesulitan. Kali ini EVOS. Yang punya PR cukup berat. Dia gimana caranya bisa masuk. Kalau misalkan dia gak fight. Jadi mau gak mau dia harus fight sama BTR. Atau cara lainnya dia putar jauh banget. Tapi resikonya lebih tinggi lagi. Karena itu adalah bagian open field juga. Betul. Secara otomatis. Kalau misalkan dia berputar dari arah yang lain. Bakal ada tembakan dari mungkin Xavier. Atau Gede juga. Oh my God. Ini bakal chaos banget. Mengingat zonanya sudah mulai bergerak kembali. Zona kelima bakal masuk. Sekejap lagi. Gede pun bertemu dengan Xavier. Satu persatu player-playernya. Sudah mulai ditumbangkan. KF pun tertangkap di belakang sana. Sudah tidak bisa diselamatkan. Bahkan ini adalah momen yang sangat-sangat tidak kita ingin lihat sih. Betul. Tapi di show mask on tentunya 15 tim masih tersisa daripada Evo. Cukup bonyok. Dia tinggal dua player aktif. Karena tadi meninggalkan satu di bagian belakang. Dan Gede sudah mulai pecah. Bertemu dengan Xavier. Dimana saling bertukar knockdown. Ada Frankie di bagian compound. Dan Xavier. Masih ada dua player aktif. Tentunya ada lemparan granat dari seorang duck. Yang sedang dimasak. Kali ini bakal dilemparkan. Untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Lempar jauh melambung tinggi. Menuju ke arah sebuah jerami. Tapi untungnya tidak berhasil melewati jerami tersebut. Dan ada sebuah confirm elimination. Masuk menuju ke arah Gede. Poin pertama untuk Gede dan Daibot. Akan segera melakukan penyelamatan. Satar kembali ke arah yang lain lagi. Berpindah tempat supaya tidak ada granat yang bisa bewon gate one. Ada through the smoke juga. Hitmarknya connect. Masih belum bisa mendapatkan satu. Tapi di arah lain. Meletup begitu saja ternyata Bigetron. Agak sedikit blunder. Ada tembakan dari Evo yang menghalangi pergerakan dari Bigetron kali ini. Ya ternyata satu vehicle yang digunakan bersama-sama. Menjadi sebuah malapetaka. Mencisahkan Zuxi seorang diri saja. HPG pun rata Genesis Dogma. Wah, Nichil. Terhasil bangkit dengan player-player. Tapi The Lord yang menembak dari arah belakang. Three-way show dan terjadi kembali. Nichil punya PR kali ini. Berusaha merangkak untuk minta diselamatkan dari seorang Daibot. Dan mereka semua gak bisa bertahan terlalu lama. Di Xavier gue rasa bakal langsung cabut saja. Karena Blue Zone sudah mulai menjepit kembali. Satu tim mulai bergerak masuk. Dan Zuxi bakal bertemu dan berhadapan dengan YG. Wah, gila, 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 gila. Terlalu sadis caranya. Tapi inilah yang memulangkan Bigetron. Menjukan alobi. Tinggal dua tim Indonesia yang bertahan. Yaitu EVOS dan juga GD. Dengan kondisi yang benar-benar pincang. EVOS hanya menyisakan dua player. GD masih ada tiga player. Ternyata yang ter-knockdown masih bisa diselamatkan. Dan ini mungkin yang bakal diperebutkan. Karena tempat di bagian tersebutlah. Tempat di mana Exis berada menjadi tempat yang paling enak saat ini. Yap, betul. Sama sekali belum ada yang mengganggu juga untuk tim Exis itu sendiri. Bahkan tim Secret kali ini akan berusaha merebut tempat kekuasaan dari YG. Sudah terjadi timpuk-timpukan. Utilities. EVOS pun tertahan dengan Vampire di belakang sana. Dan kali ini masih bertahan begitu saja juga dari Genesis Dogma. Ternyata selamat mereka semua berhasil untuk bergerak masuk. Tapi masalahnya ini tim Secret nih. Ini yang menjadi sebuah batu sandungan untuk GD. Apakah GD bisa memusnahkan satu persatu player-player dari tim Secret atau enggak? Betul. Bahkan smoke-nya udah tebal banget loh. Secret sebenarnya dipecah fokusnya antara mereka ke arah Yangon atau ke arah GD. Tapi GD sudah memulai touch round. Ada berhasil mendapatkan satu pemain eyeshot tumbang. Namun ternyata Treadnought terjadi dan GD pun dipulangkan karena lobby. GD harus puas di urutan ke-11 dan hanya tinggal EVOS. Yang tersisa itu pun menyisakan satu player dan tidak bertahan lama. Nice try untuk tiga tim Indonesia tentunya. Dan Jinx terjadi ke Bigetron. Habis chicken terbitlah tuh Sun. Ya enggak apa-apa. At least mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang pasti tetap kita berikan dukungan terus-menerus. GG, nice try. Di kolom komentarnya sementara bergeser. Team Secret yang sudah mulai terjepit juga terpojokkan oleh YG. Sudah berusaha untuk melakukan revive terhadap kawan-kawannya. Tapi dari YG terus-menerus memberikan pressuring fire ke arah depan. Pencicilan damage kepada player-player Team Secret. Tapi gila metoy. Santuy banget di belakang sebuah fortingan. Masih terus melakukan revive. Dia bakal cuek banget ke arah player-player YG. Dan the YG one sec pun bakal bergerak lebih dalam lagi. Menembak ke arah depan dan matoy. Tertumbangkan. Malahan kali ini dari YG mungkin akan langsung bergerak begitu saja. Untuk memakuin dari Granat dan Blue Zone. Tapi tim Secret enggak bisa bertahan lebih lama lagi. Karena ada vampire dari sisi lain. Gila itu Yangon benar-benar marah banget. Kayaknya posisi mereka digangguin sama Secret. Dan akhirnya mereka bisa mengulangkan Secret menuju ke arah lobby. Enam tim tersisa kali ini. Dengan jumlah elimination terbanyak ada di angka 5. Dan diamankan oleh Xavier yang menyisakan dua player mereka. Axis. Masih berusaha memotong rotasi dari tim-tim lain. Dan Yangon Galacticos bakal bergerak. Menuju ke arah pertahanan dari Axis. Dimana mereka sudah bertengger di posisi ini dengan dari tadi. Dan cukup lama. Tapi BN bakal menahan pergerakan dari Yangon Galacticos. Jarak mereka hanya terpaut satu gurukan kecil. Di belakang mereka lagi masih ada vampire. Dan juga masih ada The Xavier. Yang menunggu dari arah luar kompon milik tim Axis. Bergerak perlahan-lahan kali ini. Masih bermain dengan stick. 3-1 split yang mereka lakukan. Tapi sudah mulai di grup lagi untuk BN. Dan wow. Mereka keluar dari tempatnya Yangon Galacticos. Iya. Itu dia. Jadi kayak semuanya berusaha untuk gerebut rumah ini. Rumah ini ibarat primadona. Primadona dia antara para lelaki yang sudah memantau dari kejauhan juga. Dan bahkan BN United. Sudah mulai mendekat lebih dalam lagi dengan Axis. Semuanya berusaha untuk mendapatkan playzone-nya. YG dapetin tempat yang enak juga. Dia berada di bagian lower ground-nya. Dia tinggal nungguin aja nih. Siapa nih kira-kira yang bisa gue gangguin ya kan. Yang berada di dalam rumahnya. Dan dari utara. Itu siapa ini? Wih. Frankie Kelar. Gila. Frankie Kelar. Diritag oleh vampire. Bahkan vampire juga melihat ke arah vorival. Tembakan yang pasti headshot. Dapet satu lagi. Poin masuk ke arah vampire. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh fans dari vampire. Dimana vampire akhirnya memanas. Mereka mendapatkan empat elimination tadi. Dan juga dari BN yang berhasil memotong rotasi dari pemain-pemain vorival. Last man standing. Di dalam sebuah smoke. Dan kondisinya Axis dan juga BN. Mereka sharing compound ternyata. Tadi kalau gak salah Axis dapetin rooftop ini. Tapi mereka lebih milih untuk regroup dan berkumpul di satu rumah yang hanya satu lantai. Ya at least mereka bisa lebih solid lagi aja. Untuk bisa memantapkan defensenya. Tapi vampire lihat pergerakan mereka menyisir dari bagian atas. Dia tahu dia harus memusahkan. Oh timing. Yang gold. Tapi ternyata timing yang sangat tidak tepat. Akha pun tertembak gitu saja. Benar-benar backup yang on point dari vampire. Lucas pun akan memasak geranannya sembari. Teman-teman yang menembak terus-betul bertubi-tubi karena depan Sekhpun. Gak bisa bertahan lebih lama lagi. Getaran yang begitu mantap. Dan lordnya pun tumbang. Kali ini vampire benar-benar menguasai permainan di match terakhir. Wow ini vampire ngebersihin bagian lower groundnya dulu. Supaya mereka bisa fokus untuk naik ke bagian atas. Dan kali ini fokus hanya dengan 3 timet tersisa. Lemparan tipis ke bagian jendela namun masih terpantul. Karena tidak masuk ke bagian dalam dari rumahnya. Sudah berasal di D5. Kembali bangkit lagi 3 player dari pemain Axis. Dan tinggal menunggu apakah Axis akan fokus dengan BN terlebih dahulu. Atau BN bakal fokus dengan vampire terlebih dahulu. Atau yang lain-lainnya. Ini tinggal nunggu timing sih menurut gue. Dan yang paling enak menurut gue adalah vampire. Mereka tinggal nunggu di bagian lower ground. Terus luas gitu loh. Luas area kontrol mereka. Nah itu dia bisa bergerak dengan bebas. Dan dia bisa nimpuk-nimpukin utilities juga ke dalam rumah-rumah. Bahkan Axis sama BN nih. Dia sedikit bingung. Gue mesti ngontrol yang mana dulu. Lemparan kena anak pertama dari seorang white cat. Tapi ternyata masih belum cukup. Ternyata satu player Axis bersembunyi di ruangan yang lainnya. Vampire masih punya ruang gerak yang cukup luas juga. Tergantung apakah dia masih punya utilities yang banyak atau enggak. Betul. Dan yang gue suka dari Axis adalah mereka tertip gitu. Mereka enggak semana-mana kayak bergerak sana sih. Mereka stay di posisinya mereka saat ini. Terus bahkan mereka bisa mengecoh lemparan granat dari BN. Ketika BN ngelempar ke ruangan ini. Tapi ternyata orangnya udah pindah ke tempat yang lain. Dilempar ke tempat yang ada orangnya. Tiba-tiba itu udah pindah ke ruangan yang lain lagi. Padahal ruang gerak di rumah itu enggak terlalu banyak loh. Waduh dikira hatinya buat dia. Eh udah pindah ke yang lain. Kenapa HP berkali-kali ya BN? Yang sabar ya BN. Tapi kalau kita lihat nih. Zonanya masih terus-menerus ke arah rumah-rumah ini. Jadi membuat mereka sama sekali enggak mau ninggalin tempat persingkahan nyaman mereka juga. Dan ini menariknya adalah tiga tim yang bisa dibilang masih cukup kokoh. Hanya Axis saja yang sudah kehilangan satu penggawannya. Ini Axis yang kasihan Jel. Mereka dijadiin tumbal gitu loh. Dijepit ya? Betul. Dan Vampire enggak mau ambil resiko untuk mereka ke Robert Field. Mereka mendekat ke arah rumahnya di mana itu adalah blind spot yang dipunya oleh BN. Jadi BN mau enggak mau sekarang hanya tinggal fokus ke arah Axis. Sementara Vampire juga hanya tinggal fokus ke arah Axis. Axis yang benar-benar bonyok dan lihat. Kali ini Molotovnya Konek dapetin Varys di dalam rumah. Dan langsung diintip oleh seorang Ravenclaw. Follow up yang begitu cepat dibangun tentunya oleh pemain-pemain dari Vampire. Bakal keluar kah? Step sudah mulai terdengar dan itu kacang susu gak bikin step loh. Kacang susu. Ini benar-benar player tersabi banget. Tersabar juga Mika yang sudah mulai bergerak terlebih dahulu. Tapi BN United akan memanfaatkan momentum ini untuk memojokkan Axis lebih pojok lagi. Literally ini Axis sudah gak bisa kemana-mana sih. Dia udah bingung kalau dia keluar salah. Di dalam juga salah. Ditimpukin Molotov. Ditimpukin Granat. Dan dari Vampire dia bakal sabar aja. Nungguin circle-nya mengecil lebih dalam lagi. Dan kalau kita lihat setup dari Vampire ini benar-benar lebar banget. Ruang gerak mereka luas banget. Dia bisa kontrol area BN. Dari Axis pun demikian juga. Siapapun yang keluar dari rumah itu pasti bakal ditembakin sama Vampire. Kalau gue jadi Ravenclaw ya. Gue bakal halting naik sampai atap sih. Dari sini kan lu bisa naik sampai atap tuh. Itu udah. Tapi pas dia naik kontainer itu takutnya kelihatan kakinya gak sih sama si kacang susu itu. Iya gak maksudnya jangan naik di tongnya atau di kontainernya. Tapi benar-benar ngambil bagian atap dari rumahnya. Utility apa yang dipunya dan berapa banyak oleh pemain-pemain yang saat ini bermain. Ini tuh ibarat Vampire tuh Pak RT ya. Ini Axis nih malingnya nih. Waduh. Ya kan. BN tuh yang dari kejauhan nih. Ini tetangga-tetangga yang nontonin nih. Udah pada pengen menyergap dua maling di dalam satu rumah yang terjebak. Bahkan gak cuma smoke. Sekarang stone granat bakal dimaksimalkan. Sudah mulai berkumpul dari. Ini kacang susu gak bergerak. Wah gila gila. Gila dia cuma jongkok doang. Bahkan angle dia tuh tertutup gitu loh. Sekarang nih blue zonenya nih. Ini yang akan menjadi ajang terakhirnya. Atau the last dance-nya dari tiga tim tersebut. Kita lihat nih Jel. Ini bakal mati konyol gak? Ini bakal hilang konyol gak? Karena mereka bakal bergerak dengan satu entry di bagian pintunya. Lompat satu pemain, dua pemain lompat. Dan berhasil mendapatkan sebuah tempat di bagian atap. Namun kontrol dari Vampire lagi-lagi benar-benar meluas. Sudah mulai bertembakan dan dikeluarkan berhasil merapatkan satu kar. Langsung saja melakukan proning. Belum kelihatan sama sekali. Kacang susu sudah mulai bergerak dan siap untuk menyambut. Kera tangan dari pemain-pemain BN. Langsung tebak begitu saja. Berhasil mendapatkan satu ternyata. Kacang susu di backup oleh Vampire dari bagian luar rumah ini. Dari bagian jendela mendapatkan satu persatu pemain. Dan akan langsung disisir ke bagian luar. Berdapatkan pemain dari BN. Satu pemain lagi kembali tumbang. BN pun rata. Mereka yang unggul dari segi posisi malah rata. Begitu saja last man standing di bagian dalamnya. Yang tertutup oleh seorang smog. Bukan seorang smog tapi cukup banyak smog. Dan winner. Winner chicken dinner untuk Vampire. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!